Saya berada di Lusaran, di tempat yang di jalan utama menuju Lusaran, di sebelah kanan saya, dan kita akan melihat di sana tiang listrik yang berada di Lusaran, dan kita akan melihat di sana tiang listrik yang berada di Lusaran, dan jatuh pada waktu itu, pada waktu itu, pada waktu itu, saya masih ingat jalan di sini terputus karena tiang listrik yang di sebelah sana itu tumbang, karena angin dan bukir-buk pencang, seperti mengalir begitu ya, mengalir puting begitu ya, menyerang semua tanaman, wujud, dan juga manusia di sini. Nah, seperti kita lihat di sini, seluruh, ini sebagai salah satu posting atau tiang listrik yang jatuh, ya, terputus, karena, ya, tahu ya, karena, bukan karena pon, karena angin dan bukir-bukir dasar, dan kebetulan ini tidak begitu kuat, otomatis 2 hari tidak bisa digunakan ke udalan, dan kita lihat, kabel-kabelnya masih seleran, belum diudik sama sekali oleh PLN di sini, kemudian, ya, sudah, kita menunggu sampai kapan, bantu pemerintah dari Sibu, merecover, khususnya di daerah kami, yang ada di pegunungan ini, itulah situasinya, dan dengan demikian, tidak ada internet, tidak ada komunikasi, lalu cell phone, saya menggunakan cell phone ini, kalau saya turun ke Sibu, kemudian menge-charge dan juga menggunakan signal, tapi sekarang tidak bisa, ketika saya di perusahaan, saya menggunakan video untuk membuat video, kemudian kita proses video. Terima kasih, selamat sore.